Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue, jadi di video kali ini gue akan membahas terkait salah satu karakter yaitu adalah Silver Fang Nah, di video kali ini gue akan membahas terkait build Silver Fang itu sendiri ini guys Oke, sebelumnya buat kalian belum subscribe, pastikan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya supaya channel ini dapat semangatnya berkembang dan langsung aja kita bakal membahas terkait salah satu karakter adalah Silver Fang Nah, untuk Silver Fang sendiri, dia termasuk salah satu karakter teknikal ya guys, yang sama seperti juga dengan Atomic Samurai Nah, Silver Fang ini termasuk salah satu karakter SSR, dan disini untuk gue udah breakthrough-nya sampai tier 5 adalah level 70 termasuk salah satu karakter yang cukup favorit untuk gue mainin di Game 1 Punch Man World saat ini dan bahkan sampai saat ini masih menjadi salah satu karakter andalan gue juga untuk maininnya karena salah satu karakternya cukup asik guys untuk dimainin, karena dia mainnya sistemnya Perry ya guys Nah, untuk kita bahas pertama itu adalah potensialnya terlebih dahulu untuk potensial sendiri itu bagus banget kalau kalian misalkan bisa sampai yang potensial 2 ini bagus banget, jadi si Silver Fang ini itu adalah karakter yang memiliki deadly hit rate, yaitu adalah negative guys jadi dia itu base-nya adalah base deadly hit rate negative, jadi dia akan bermain di deadly hit rate negative dan cara agar si Silver Fang ini tidak memicu deadly hit rate-nya atau negative-nya itu dengan mencapai potensial 2 cuman ya pasti cukup sulit ya guys untuk mencapai P2-nya nah, kembali lagi ke hoki kalian masing-masing dan nanti batas level affix Impassionate-nya itu ditambah 1 jadi dari sini kita sudah dapat kesimpulan kalau si Silver Fang ini nanti bakal mainannya itu adalah atributnya adalah mainan base attack atau damage bonus juga ya guys untuk si Silver Fang ini oke, disini selanjutnya kita bakal bahas dulu terkait skill-nya nah, kita sudah tahu kalau skill-nya Silver Fang itu nanti dia bakal mainannya depletion atau parry jadi, as simple-nya semua serangannya normal attack maupun yang skill 2-nya itu semua punya depletion guys tinggal tergantung timing kalian tuh pas apa enggak skill normal habis itu, kalau skill 1-nya nanti dia kayak nge-dust ke belakang dan kalau kalian nge-hit lawan itu nanti kalian bisa dapet stack buat ngeluarin crushing punch guys dimana stack crushing punch itu juga dapet dipicu melalui normal attack biasa aja kalau kalian dapet depletion atau parry-nya itu jadi kalau musuhnya nyerang, kalian bisa mainin timing banget guys sebenernya ini gak cukup mechanical tapi tidak yang high guys menurut gue high-nya itu sebenernya lebih ke timing ya guys untuk si Silver Fang ini nah, disini juga kalian harus mainan stack kalau kalian bisa sampai stack yang maksimal nanti kalian bakal kumpul dan menyerang musuh dengan damage gede banget guys, 3250% attack nah, tapi kalau kalian cuma pake single-an doang itu cuma 350% attack dan kalian bakal mendapatkan swift move guys disini ya untuk yang bagian si skill-nya skill 1 biasanya ya yang skill 3 biasanya nah, disini untuk impression arm sendiri disini gue udah sampai SSR dan disini gue hokinya itu gue bisa mencapai SSR udah gue upgrade juga nih guys PTW ya guys untuk impression arms-nya untuk impression arms-nya si Silver Fang termasuk cukup oke dimana dia memakai 300 engine max heal ice dan akan meningkatkan 12% damage ya guys jadi damage dari skill 3-nya itu bakal meningkat kalau kalian punya SSR-nya ini dan dia ada skill heal langsung memulihkan 40% max HP semua karakter team atau semua karakter teman kita bakal dapet pemulihan HP sebanyak 44% sekaligus karakter jenis teknikal akan mendapatkan ekstra pemulihan sebesar max HP Silver Fang dikali 22% jadi kalian bisa mainan juga opsi lain itu adalah di HP Silver Fang sendiri nah disini juga untuk SR-nya ada attack dan disini untuk R-nya ada pressure-nya atau composition reduction ya guys nah kita langsung aja bahas untuk memory dan will-nya disini untuk yang utama itu adalah di River Tail udah pasti karena disini punya si Silver Fang itu sendiri dimana River Tail ini itu akan meningkatkan damage dari skill 2-nya atau yang crushing punch-nya meningkat 20% nah oh maksud gue efesiensi Silver Fang memperoleh recharge berarti yang dimaksud itu recharge itu adalah pemulihan energinya ya guys nah disitu sisi juga kalau kalian bisa mencapai level 3 itu akan meningkatkan stat tidak penuh saat stat tidak penuh mendapatkan 200% damage up jadi ada peningkatan damage dari Silver Fang-nya itu sendiri nah untuk yang berikutnya itu ada impatient udah pasti jadi maksimalin aja untuk impatient-nya dan berikutnya attack resolve jadi disini deadly hit rate kalian bakal diturunin tapi attack-nya bonus kalian tuh bakal ditingkatin jadi bener-bener untuk mainan Silver Fang itu adalah mainan attack dan resolute rates disini ada damage up guys jadi ada peningkatan damage untuk si Silver Fang itu sendiri kalau bisa sampai level 3 jadi lebih baik cuma deadly hit rate-nya diturunin untuk atribut utama sebenarnya cukup gak sejauh beda daripada karakter lainnya attack composition reduction HP dan sub-atributnya ada attack technical attack ya guys dan disini ada composition reduction juga untuk si Silver Fang kalian juga bisa tambahin kalau kalian mau bisa mainin juga di arah HP atau defense kalau untuk si Silver Fang itu juga nah disisa satu sisi lain disini kalau kalian misalkan mau arahin sisi Silver Fang itu supaya deadly hit rate-nya tidak terlalu kacau banget ya guys jadi misalkan kan kalau kalian pakai yang build tadi resolute rates dan lain-lainnya itu pasti deadly hit rate-nya bakal sampai 100% negatif gitu guys nah kalau kalian pengen tingkatin ya mau gak mau kalian harus maini penetrating eye belakang strike, sneak attack maupun afik-afik lain yang memungkinkan untuk menurunkan ke arah positif ya guys untuk si critical hit attack-nya tapi itu kembali lagi kalian kalau gue lebih prefer waktu main ke attack aja guys untuk si Silver Fang ini nah ini kembali lagi kalian kalian bisa masukin juga right of the wave kalau kalian bisa mainin precision dodge lalu kalian juga bisa masukin juga untuk victory rush untuk status break-nya ketika nge-break ya guys lain itu juga mungkin disini kalau mau nulit duel tidak karena dia bakal gerak terus untuk si Silver Fang Rates of Truth juga tidak jadi yang kemungkinan bisa itu adalah victory rush rate of the wave sneak attack belakang strike untuk turn off the table gue masih belum ya gue belum tau juga apakah parry-nya itu termasuk precision defense atau enggak jadi kita bisa cek juga untuk yang turn off the table oke lalu untuk yang selanjutnya disini ada opsi lain juga untuk Silver Fang ya guys opsi lainnya itu ada indomitable battle will ketika HP kalian kurang dari 15% akan menikah ke attack nah di sisi lain itu kalian juga bisa masukin stats defense guys untuk si Silver Fang HP maupun defense jadi kalau kalian pengen masukin stats HP maupun defense itu juga opsi yang baik juga untuk Silver Fang karena supaya makin tebal cuman Silver Fang sendiri sebenarnya itu sejatinya guys sudah cukup tebal mengapa demikian karena Silver Fang sendiri punya yang namanya parry pengurangan damage which is itu cukup tinggi banget untuk pengurangan damage-nya namun kalau kalian pengen tambahin opsi lain itu ada tenacious, state defense, indomitable battle will yang tadi dulu gue jelaskan ya guys indomitable battle will itu ada dua kalau yang battle will itu adalah attack kalau indomitable will itu adalah damage reduction ketika nyawa kalian kurang dari 30% selama 60 detik pertama double defense result dan survival result oke kurang lebih segitu guys untuk yang si build Silver Fang kalau kalian pengen maksimal ya maksimalin yang ini sebenarnya guys kalau kalian bisa P2 itu lebih baik lagi untuk si Silver Fang oke kita bakal langsung aja ke gameplaynya disini guys oke guys jadi kali ini kita bakal langsung aja ke gameplaynya dan kita bakal memainkan si Silver Fang itu sendiri guys untuk kali ini kita bakal ngelawan Pluton ya guys disini ya langsung aja kita lewatin oke disini gue matiin dulu autonya kita bakal lawan untuk lawan musuhnya kita pake skill 1 nya nah disini kalau kalian pake skill 1 nah itu Perry tadi ya guys jadi kalian harus main timing disini ya jadi kalau kalian pake skill 1 nya jadi kalian kalau kalian basic attack itu kalian bakal dapetin stack-stack untuk yang skill 2 nya nah disini jangan lupa guys kita harus main timing ya guys jadi semoga aja timing gue gak busuk nah nice timing gue pas kalau kalian timingnya itu pas itu kalian bakal penambahan stack nya lebih tinggi guys kalau skill 2 nya pas jadi untuk skill 3 nya lebih cepet keluar itu lebih cepet lah potensi keluar nya oke aduh timing gue jelek banget cuy sebenernya ini cukup mudah guys untuk dimainin kalau kalian pinter mainin timingnya tapi kalau kalian sulit main timingnya which is gak ya cukup sulit guys kalau kalian gak mainin timingnya tapi kalau dimainin di bot gue sempet coba mainin di bot itu juga kalau untuk mainin di bot itu menurut gue agak kurang guys nah ini skill 3 untuk mode maksimalnya damage nya itu gede banget guys nanti itu harus 15 ribu 15 ribu 19 ribu cuma sayangnya disitu kalau kalian pengen lebih gede lagi sih pastinya kalau lawan musuhnya udah tier bawah ya guys ini gue lawannya tier 15 guys oke dan disini gue belum full max jadi affix gue tuh kecampur guys kayak sama defense sama HP dan lain-lainnya oke disini udah mode rage ya si babinya kita langsung bantai-bantai aja whoops nice oke sebenernya tier 15 itu gampang banget kok cuman timing aja sih guys jadi itu doang sih sebenernya intinya mainin timing oke kita langsung aja mainin ultinya lagi guys aduh ulti lagi maksud gue skill 3 nya nice hmm nah kalau kalian pengen liat nanti gue bakal tunjukin juga untuk yang bagian biasanya untuk yang skill 3 biasanya nah itu liat demiknya jadi cuman 8 doang guys kalau timing kalian bisa pass der sekaligus sebenernya silver fang ini ya guys menurut gue juga bisa jadi tanker guys kenapa bisa jadi tanker ya karena tadi nah ini skill biasanya demiknya lumayan gede juga sekaligus dia ada swift move tadi ya nah kalau silver fang ini sebenernya intinya mainannya cukup maju-maju dan maju guys menurut gue guys wait wait gue kena gue kayak kena stun dah oh enggak aman aja nah tadi liat ya gue tuh pake arm skill nya si silver fang nyawa satu timnya aku pada penuh semua nah intinya main silver fang itu jangan takut maju-maju aja kalau kalian timingnya itu bagus kalian maju aja guys nyawa kalian aman lah pastinya selama timingnya bagus ya dan bisa dibilang silver fang ini cukup tebal guys yang bikin tebal ya karena pairingnya tadi itu nah liat 0 ya damage nya 4 1 oke tuh damage nya cuma 1 anjay suaranya sih banget oke kita langsung aja skill 3 lagi 2 aduh miss ultinya miss guys sorry 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 my bad waduh ini babinya mau itu guys bikin shield guys oke apakah kita bisa lanjurin shieldnya disini tuh liat nyawanya masih pada penuh ya guys disini ya guys karena si apa namanya buildnya SSR nya armnya si silver fang ya aduh shieldnya banyak banget guys disini guys oke kita pursuit skill dulu langsung serang terus lagi der der oke langsung kita skill 3 disini langsung pecap nice oke langsung ulti aja sisa 3 lagi disini guys oh gelo babinya tebel banget guys disini tang nah 0 kan damage nya guys mantep banget bener-bener silver fang itu bisa jadi tanker guys kalau kalian bisa mainin ya aduh itu misteri gue guys wah itu kadang gue juga masih miss kok guys jadi gue tidak sehebat itu guys untuk mengendalikan si silver fang ini nice kita berhasil mengalahkan boss plutonnya oke guys gimana guys untuk si silver fang apakah kalian sudah dapet silver fang dan menurut kalian gimana guys silver fang apakah seru untuk dimainkan apa tidak oke disini kita sudah berhasil mengalahkan boss plutonnya disini apakah kita mendapatkan hadiah-hadi yang bagus oke disini kita dapet emas ya wah lumayan guys dapet storm rampage dan impatient dan ini juga attack assault sebenernya ini bagus banget buat si fubuki ya guys cuman sayangnya gue gak punya fubuki siapa tuh nanti kita dapet piece of cake punyanya si siapa namanya punyanya si tatsumaki kalau bisa dapet itu kayaknya keren banget guys buat si apa namanya yang memorinya itu ya guys kayaknya jadi bagus juga tuh buat tatsumaki piece of cake habis itu dapet impatient kalau gak planet rating ISTD keren banget atau belatan strike atau race of truth oke guys kurang lebih segitu aja dari gue untuk pembahasan terkait si silver feng kali ini nah kurang lebih segitu aja dari gue untuk build dan lain-lainnya kalian bisa contoh aja untuk buildnya dari silver feng gue ini guys see you on this video dari next life jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya good luck and have fun